Halo, kembali lagi di channel ini dan sebelum kita lanjutkan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Nah baik teman-teman, pada video kita kali ini kita akan belajar mencari ranking dari sebuah data. Nah jadi teman-teman biasanya hal ini akan banyak diperlukan di dalam mencari atau mengurutkan sebuah data atau mencari peringkat atau ranking. Nah jadi dalam mencari ranking ini kita bisa menggunakan beberapa rumus ya, namun yang paling gampang kita pergunakan adalah fungsi rank. Nah kita akan menggunakan rumus rank ya untuk mencari ranking. Nah jadi ranking ini adalah urutan dari nilai yang terbesar hingga nilai terkecil teman-teman. Nah sekaligus nanti kita akan isikan filter ya di dalam mencari ranking ini untuk mempermudahkan mengurutkan. Seperti itu. Nah jadi seperti apa rumusnya untuk mencari rank? Langsung saja teman-teman, saya sudah punya sebuah tabel di sini berisi nama siswa, lalu nilainya, mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan juga mata pelajaran Matematika. Nah di sini juga ada jumlah nilai dan rata-rata. Nah yang akan menjadi nilai patokan kita di dalam membuat ranking ini adalah jumlah nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Nah jadi langsung saja teman-teman, di bagian ranking ini yang pertama kita buat rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah seperti biasa diawali dengan tanda sama dengan. Jadi sama dengan kita ketikan langsung rank ya. Nah jadi rumusnya sebenarnya ada tiga varian. Jadi ada rank afigi, lalu ada rank eki, dan juga rank biasa. Kita hanya pakai rank yang biasa. Jadi untuk mempermudahkan, kita pakai saja yang paling sederhana. Nah langsung saja teman-teman, setelah kita ketikan rank, langsung kita buka kurung. Jadi di sini akan muncul nomor, lalu di bawahnya ini kita sudah ada panduan ya. Jadi rumus rank ini memerlukan nomor sebagai acuannya, lalu ada ref itu, dan juga folder itu adalah yang menjadi urutan daripada rank itu, dari rentangan rank itu ya. Nah atau nilainya, mana yang menjadi pembanding. Seperti itu teman-teman. Nah jadi langsung saja untuk ranknya. Pertama yang menjadi acuan kita adalah nilai rata-rata, atau di sel G7 teman-teman. Jadi sel G7 yang lurus dengan rumus kita ini. Ya langsung saja kita klikkan. Jadi sudah ada garis-garisnya, G7. Nah sekarang kita akan tambahkan urutannya. Kita ketikan dulu koma teman-teman. Setelah kita pilih nilai rata-rata, kita koma dulu. Nah lalu kita akan blok di bagian nilai rata-rata ini. Nah kita blok seluruh nilai ini teman-teman. Dari atas sampai bawah. Dari G7 ya, sampai dengan G18. Setelah teman-teman blok, jangan lupa teman-teman tekan tombol F4. Nah jadi tombol F4 ini berfungsi untuk mengunci rentangan nilai ini. Jadi agak tidak bisa berubah, nilainya tidak berubah-rubah, walaupun nanti digeser. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tetap akan patokannya dari G7 hingga G18. Nah nanti akan muncul tanda S seperti ini ya. Nah jadi teman-teman setelah menekan tombol F4. Nah setelah itu teman-teman isikan kurung tutup ya. Maka rumus dari rank ini sudah selesai teman-teman. Jadi sangat simple rumusnya teman-teman. Jadi yang menjadi acuan dan juga rentangannya saja. Nah tinggal teman-teman enter. Nah untuk ke bawahnya, kita langsung saja arahkan kursor di bagian pojok. Ya pojok kolumnya. Nah teman-teman klik-klik saja dua kali ya. Untuk mempermudah copy paste ke bawah. Teman-teman klik saja dua kali ya. Klik-klik. Nah jadi teman-teman peringkat atau ranking teman-teman sudah muncul dari atas sampai ke bawah. Dari peringkat 1 hingga peringkat 12. Nah bisa teman-teman lihat peringkat 1-nya Paulo ya. Lalu peringkat 12-nya ada pada Tony yang nomor 3. Jadi memang benar karena nilainya memang paling kecil ya. 66. Jadi ini nilai paling kecil dari nilai siswa ini. Nah untuk mempermudahkan mesorting ya atau filter. Kita bisa klik bagian header rank ini ya. Kita cukup pilih data ya. Di bagian toolbar di atas teman-teman pilih data. Lalu teman-teman pilih filter. Nah maka akan langsung muncul kotak kecil ya. Yang berisi shorter atau filter. Teman-teman bisa klik di sana. Teman-teman bisa lakukan sorting ya. Dari misalnya disini kita dari smallest ke largest. Ya teman-teman klik saja dari ini. Maka secara otomatis peringkat dari siswa ini akan diurutkan dari yang peringkat kecil ke peringkat terbesar. Nah jadi secara otomatis akan berurutan jadi peringkat satunya adalah Paulo, Onda, Ludenan, dan seterusnya. Sampai peringkat terakhir. Nah jadi sangat gampang teman-teman kita menggunakan numus rank untuk mencari ranking atau peringkat nilai daripada sebuah data. Nah jadi demikian saja video kita kali ini teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe.